Fenomena gelombang air menyerupai sisik ikan di sungai Chiantang, Cina, menimbulkan beragam tanya. Berbahayakah fenomena ini? Ada pertanda apa pula dibaliknya? Warga malang dihebohkan dengan adanya pohon tabebuya yang bisa menangis. Konon, tesan air yang mengandung berkat. Seperti apa kebenarannya? Petugas polisi mengalami rentetan kejadian di luar nalar, tak kalah berada di lokasi pembunuhan. Benarkah hal itu ada kaitannya dengan korban yang tewas di sana? Malam ini, misteri dunia akan menyingkapnya. Gelombang pasang di sungai sepanjang 459 km itu memiliki pola tak biasa bagi sisik ikan raksasa. Rupanya, fenomena ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Diamati sejak tahun 2021 lalu, dalam ekspedisinya, para peneliti menemukan fenomena alam menarik lainnya di muara ini. Dalam kondisi tertentu, air pasang akan datang dalam bentuk gelombang spiral yang tampak seperti sisik ikan di permukaan air. Lantas, bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Gelombang sisik ikan itu sebetulnya adalah, kalau di istilah ilmiahnya, itu adalah tiger ball. Jadi, gelombang panjang yang dibangkitkan oleh gaya pasang surut, yang menjalar masuk ke area yang lebih sempit. Sehingga energinya terkumpul. Faktor utama pembangkitannya yang primer adalah gaya gravitasi dari bulan dan matahari, atau sering disebut sebagai pasang surut, kemudian bertemu dengan debit sungai yang besar. Jadi, dari arah laut masuk ke arah hulu, itu gelombang pasang dari laut bertemu kemudian dengan debit sungai yang dari hulu menuju ke hilir. Nah, jadi kemudian dia bertabrakan. Sejak dulu, sungai Cientang terkenal dengan ombaknya yang besar. Bisa mencapai hingga ketinggian 10 meter. Ombaknya pun memiliki kecepatan 97 sampai 100 km per jam. Bukan hanya berbentuk sisik ikan saja, gelombang berpola seperti huruf V, karena saling bertabrakan dari dua arah yang berbeda. Beberapa kali sempat ditemukan. Dilansir dari portal berita online, fenomena gelombang sisik ikan biasanya akan muncul setahun sekali, pada hari ke-15 hingga ke-18 di bulan ke-8. Tak hanya itu saja, fenomena ini juga bisa terjadi saat bulan purna matiba. Seringnya itu terjadi kekuatan yang paling besar itu ketika kondisi bulan baru. Kondisi bulan baru itu adalah ketika posisi bumi, bulan, terus matahari. Posisi yang seperti garis lurus itu tadi di angkasa itu menyebabkan kekuatan gravitasinya itu berlipat. Jadi gravitasi dari bulan dan matahari yang kemudian menarik elevasi muka laut yang kemudian menjadi lebih tinggi. Nah ketika menjadi lebih tinggi itu kemudian akan menghasilkan efek kecepatan penjalaran yang lebih dahsyat. Karena penampilan yang begitu menarik, banyak yang datang untuk melihatnya langsung dari pinggiran sungai. Ada juga yang bermain papan selancar dan jetski di dekat ombak besar tersebut. Lantas yang jadi pertanyaan, berbahayakah fenomena ini untuk manusia? Gelombang Tidalbor ya, ini sebetulnya termasuk yang berbahaya. Gitu ya, kalau di dekat hilir, di dekat muara, itu bisa sampai 10 meter. Nah ini sangat tinggi sekali, kita bisa membayangkan bahwa berbahaya karena bisa menghanyutkan apa saja. Kalau dia melimpas ke tepi darat, maka ketepiannya, ke daratan, itu tentunya akan menghanyutkan juga apapun yang di darat. Seribu misteri terserak di kolong langit. Sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyingkapnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!